Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahu khair Kaifaha lukum Alhamdulillah anam bi khair aidan Bertemu lagi bersama Budu Iqe Hari ini kita akan belajar bahasa Arab Sebelum kita belajar bersama Marilah kita membaca doa terlebih dahulu Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ahli baytihi l-kirom Wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Wa ila hadrati Syekh Hasif Ash'ari Wa ila mu'asis ta'limiyah kebun sari Wa asadidina wa talamidina wa walidina al-fatihah A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syiratul mustaqib Syiratul ladhina an'amta alayhim Ghairil maghdubi alayhim Ghairil maghdubi alayhim Waladda wallin Raditu billahi rabbah Al-Ala sayyidina muhammadin Al-Fati'i lladhi Tanhallu bihi al-ukadu Watangfariju bihi l-kurabu Watuqda bihi l-hawaiju Watu'nalu bihi rogo'ibu Wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu Bi wajihil karim wa ala alihi Wa suhbihi fi kulli lamhati wa nafasin Wa nafasin bi adati kulli ma'lumillak Pelajaran bahasa Arab kita hari ini yaitu tentang Asma'ul Hayawanat Apa artinya Asma'ul Hayawanat? Sudah bisa kalian tebak dari gambarnya Kita belajar apa hari ini? Iya, nama-nama hewan Apa saja hewan-hewan yang kalian ketahui ya anak-anak? Iya, pasti ada kucing, burung, singa, gajah, jerapa, kerbau, monyet, dan lain sebagainya Nah, setelah kita sebutkan tadi, sekarang kita belajar bahasa Arabnya Yang pertama ada Asadun 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 artinya singa Bakorotun, bakorotun sapi Jamusun, jamusun kerbau Selanjutnya Tirdun Dajah, jatun Dajah, jatun, ayam, petina Nah, setelah kita belajar Mufrodatnya semua Coba kita baca lagi kosa katanya bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Asadun singa Jamalun unta Arnabun kelinci Toyrun burung Filun gajah Gonamun kambing Bakorotun sapi Jamusun kerbau Kirdun monyet Samakun ikan Zarafatun jerapa Hisonun kuda Kitun kucing Kalbun anjing Dajah, jatun, ayam, petina Setelah kita mempelajari kosa katanya Sekarang kita belajar tentang isim isyaro atau kata tunjuk Di kelas 1 dan 2 dulu Kita sudah belajar kata tunjuk ini Ada yang masih ingat? Apa bahasa Arabnya ini? Iya Ada hadha dan juga hadihi Kalau hadha untuk laki-laki Hadihi untuk perempuan Nah sekarang kita belajar kata tunjuk itu Dalam bahasa Arab Kata tunjuk itu Itu dibagi juga menjadi dua Ada zalika dan juga tilka Dalika artinya itu untuk laki-laki Sedangkan tilka itu untuk perempuan Apapun tandanya kalau dia termasuk perempuan? Jika di belakang kata ada takmar butohnya Kalau kalian menemukan kata yang di belakang ada huruf takmar butohnya Maka dia termasuk perempuan Kita lihat contohnya Kitun Tulisan kitun di belakangnya ada takmar butohnya atau tidak? Tidak ya Berarti dia laki-laki atau perempuan? Iya Iya laki-laki Nah kalau laki-laki memakai zalika atau tilka? Betul sekali Kalau laki-laki memakai zalika Jadinya zalika kitun Itu kucing Kemudian bakorotun Kita perhatikan tulisan bakorotun Di belakangnya ada takmar butohnya atau tidak anak-anak? Ada ya Itu buku rukasi warna merah Bakorotun Kalau di belakang kata ada huruf takmar butohnya Berarti dia termasuk perempuan Betul Nah kalau perempuan dia memakai zalika atau tilka? Iya Kalau perempuan dia memakai tilka Tilka bakorotun Itu sapi Seperti itu ya anak-anak Alhamdulillah Cukup sekian pelajaran kita hari ini Semoga ilmu yang kalian dapatkan Dapat bermanfaat untuk kalian semua Dipelajari lagi di rumah mufrodatnya tentang hewan-hewan Kemudian perbedaan kata tunjuk hadha hadihi Begitu juga dengan zalika dan tilka Jangan lupa Tugas dari buku guru dikerjakan dengan sebaik mungkin dan teliti Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh